Intro Dua pelajar kelas 7 SMP Negeri 3 Pati mengalami kecelakaan setelah mengikuti kegiatan lomba memperingati bulan bahasa pada Sabtu. Keduanya terjatuh dari lantai dua gedung sekolah setelah bersandar pada pagar pembatas jembatan penghubung antar gedung yang ternyata sudah keropos. Salah satu siswa SMP Negeri 3 Pati mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kolumbia Asia Semarang setelah terjatuh dari ketinggian kurang lebih 4 meter dengan posisi kepala terbentur tanah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Pati, Juarto, menjelaskan bahwa pagar pembatas yang terbuat dari stainless steel itu terlihat kokoh dari luar, namun bagian dalamnya diduga sudah rapuh dikarenakan adanya air. Akibatnya pagar tersebut ambrol ketika disandari para siswa. Ada tiga siswa yang diketahui mengalami musibah ini. Beruntung satu tidak terjatuh lantaran berpegangan pada tiang tembok, sementara dua lainnya terjatuh dari ketinggian kurang lebih 4 meter. Dengan satu diantaranya jatuh pada posisi kepala terlebih dulu, dan satunya lagi bergelantungan pada tembok sebelum terjatuh sehingga tidak mengalami luka serius. Pihak sekolah pun langsung mengambil tindakan dengan mengganti seluruh pagar pembatas menjadi konstruksi batah dan semen yang lebih kuat dan aman. Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan orang tua korban dan memastikan bahwa mereka mendapat perawatan medis yang terbaik. Hingga berita ini dibuat kondisi korban semakin membaik dan telah sadar. Karena bahannya itu adalah stainless, stainless itu kan di dalamnya kita tidak tahu. Kalau di luarnya sih kesannya bagus, kemarin dicat dari kita pun tidak ada masalah. Cuma ternyata di dalamnya mengalami penggerobosan. Karena mungkin ada air masuk kemudian tidak terjadi penggerobosan. Tidak tersendari beberapa anak itu, tidak terjadilah kejadian yang kemarin dua anak yang jatuh.